Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami mau ngebahas sisi religiositas Panglima Besar General Sudirman General Sudirman adalah Panglima TNI pertama Presiden Soekarno melantik Sudirman menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 18 Desember 1945 Banyak kisah peperangan yang dipimpin General Sudirman Salah satu yang monumental adalah saat ia memimpin Perang Gerilia melawan Belanda General Sudirman memimpin Perang Gerilia dalam keadaan sakit parah Ia menderita sakit TBC akut Hanya satu paru-parunya yang berfungsi General Sudirman harus ditandu para prajuritnya keluar masuk hutan melawan Belanda Nah jarang yang orang tahu adalah sisi religiositas Seorang Panglima Besar General Sudirman Ternyata General Sudirman ini orang yang rajin beribadah Sudirman lahir di Desa Bodas Karangjati Purbalinga Jawa Tengah pada 24 Januari 1916 Ayahnya adalah seorang mandor tebu di pabrik gula kalibagor Banyumas Ibunya merupakan keturunan wedana di Rembang Sejak kecil Sudirman sudah lekat dengan kehidupan yang agamis Ia terbiasa menghadiri pengajian di desanya Selepas maghrib Sudirman membawa obor menuju surau untuk mengaji Sudirman punya sifat pendiam Ini membuatnya tidak menarik dalam pergaulan Di tahun 1935 Sudirman menempuh pendidikan di sekolah guru Muhammadiyah Namun ia tidak menamatkan pendidikannya itu Saat masih menimba ilmu di sekolah guru Muhammadiyah Ada tiga guru yang mempengaruhi pembentukan karakternya Tiga guru itu ialah Raden Sumoyo, Raden Muhammad Holil, dan Tirto Supono Raden Sumoyo adalah seorang nasionalis sekuler Sementara Holil berpandangan nasionalis Islam Dan Tirto Supono adalah seorang tentara lulusan akademi militer di Breda, Belanda Dari tiga guru itulah terbentuk karakter Sudirman yang islami, nasionalis, dan militan militer Dalam hal agama Sudirman dianggap fanatik Tak heran ia mendapat julukan kaji atau si haji Sudirman memilih Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaannya Ia juga sempat menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap Dalam mengajar, Sudirman sering menyisipkan ajaran agama dan nasionalisme Selain menjadi guru, Sudirman juga adalah seorang ustad Dia sering berkeliling memberi ceramah dan pengajian dari Cilacap hingga Banyumas Namanya populer sebagai seorang dai di kalangan masyarakat saat itu Dalam ceramahnya, Sudirman lebih menekankan aspek tauhid dan kesadaran beragama juga berbangsa Kelak ketika ia menjadi panglima besar, Sudirman masih sering ikut pengajian Rasulullah SAW adalah idola Sudirman Ia meneladani kehidupan Rasulullah yang sederhana dan bersahaja Jika ada jemaah pengajian yang memberinya perlakuan khusus Sudirman menolaknya dengan halus Sebagai seorang ustad, Sudirman paham betul hukum mempertahankan tanah air dari penjajahan kaum kafir Baginya, berjuang melawan Belanda adalah jihad melawan kaum kafir Hal itulah yang membuat Sudirman ikut berjuang membela tanah air dari penjajahan Belanda dengan menjadi seorang tentara Sebagai tentara, Sudirman menyebarkan semangat jihad ke pasukannya dan rakyat Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang selalu dikutip Sudirman dalam menggelorakan semangat jihad Insaflah, barang siapa mati Padahal sewaktu hidupnya belum pernah turut berperang melawan ketidakadilan Bahkan hatinya tidak berhasrat untuk perang Maka matilah ia di atas cabang kemunafikan Itulah hadis Nabi yang sering dikutip Sudirman dan disebarkan dalam sebaran ke rakyat Kepada para prajuritnya, Sudirman menanamkan sikap hidup mulia atau mati sahid Sudirman sering menyampaikan ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran Seperti surat Asaf ayat 10 dan 11 dan surat Al-Baqarah ayat 154 Dalam setiap memimpin peperangan, Sudirman selalu meneriakan takbir Ketika perang gerilya, General Sudirman tak pernah meninggalkan sholat walau dalam keadaan sakit Ia juga menjaga puasa Senin Kamis dan selalu menyempatkan sholat malam Di setiap kampung yang disinggahi, Sudirman menggelar pengajian dengan warga setempat Sudirman juga menggalang kekuatan para santri di pondok-pondok pesantren untuk ikut berjuang Seperti yang terjadi dalam pertempuran Ambarawa Sudirman bekerjasama dengan pondok pesantren Asuhan Kiai Sirots Pondok pesantren itu lalu mengirim para santrinya ikut berjihad dalam pertempuran Ambarawa Bukti lainnya terjadi di tahun 1946 Sudirman kala itu mengunjungi Laskar Hezbollah Sabilillah Surakarta Ketika itu, Laskar Hezbollah Sabilillah sedang mempersiapkan diri ke medan perang di Alastuo dan Bugen Berlangsung pertemuan di rumah Kiai Haji Adnan di Tegalsari, Surakarta Kehadiran Panglima Sudirman menambah semangat juang anggota Laskar Jenderal Sudirman diminta memberi sambutan untuk menyemangati Laskar yang akan berperang Sudirman mengawali sambutannya dengan membaca Al-Quran Surat Asaf ayat 10-12 yang diterjemahkannya sendiri Hai orang-orang yang beriman Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari siksa yang pedih Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu Kata sambutan Jenderal Sudirman ini Mampu menggelorakan semangat juang Laskar Hezbollah Sabilillah Kisah peperangan Jenderal Sudirman diwarnai kejadian-kejadian di luar akal sehat Pernah saat memimpin perang gerilya Jenderal Sudirman dikhianati pengikutnya Anggota pasukan Sudirman membocorkan posisi sang Jenderal ke Belanda Segera pasukan Belanda datang mengepung lokasi tempat Jenderal Sudirman berada Dalam keadaan terjepit, Jenderal Sudirman memerintahkan anak buahnya memakai peci dan sarung Mereka lalu berkumpul di satu ruangan mengadakan pengajian Jenderal Sudirman menjadi kiai yang memimpin pengajian Salah satu pimpinan Belanda masuk ke ruangan tersebut Ia bertanya di mana Jenderal Sudirman Si pengkhianat yang berada di dalam ruangan menunjuk sosok Jenderal Sudirman Anehnya pemimpin Belanda tidak mempercayai si pengkhianat tersebut Dianggap memberikan informasi bohong Pengkhianat itu ditembak oleh pimpinan Belanda Sementara Jenderal Sudirman dan pasukannya selamat Keajabah yang lain terjadi ketika Jenderal Sudirman dan pasukannya berada di palian Gunung Kidul Panglima dan pasukannya sempat bermalam di palian Setelah itu mereka pergi melanjutkan perjalanan Tiga hari setelah Jenderal Sudirman pergi Pesawat-pesawat Belanda membombardir palian Anehnya tidak ada korban jiwa dalam serangan udara tersebut Bahkan hewan ternak pun tak ada yang terkena peluru Biasanya dalam serangan seperti itu pasti ada saja yang terkena peluru nyasar Konon hingga sekarang warga palian percaya Tempat air atau gentong yang dipakai Jenderal Sudirman untuk minum mengandung unsur magis Banyak warga yang meminta air dari tempat minum Jenderal Sudirman Karena dipercaya memiliki tuah Ya Desimania itu tadi cerita mengenai sosok Jenderal Sudirman Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua Akhirul kata wassalam Terima kasih telah menonton!